Amerika Serikat lancarkan 2.000 operasi mata-mata terhadap China, bakar militer, bahayakan kabaran kita letak. Target misi-misi ini termasuk pulau-pulau dan terhubung karang yang dikuasai China di Laut Cina Selatan serta daerah pesisir darah Tanjida. Sebut Saul Yangsu, seorang peneliti dari Akademi Ilmu Militer Tentara Pembebasan Rakyat melalui Yenisafak 29 Oktober. Mengacu pada perjalanan kapal perang dan pesawat Amerika Serikat di perairan Laut Cina Selatan yang diperlebutkan, dia mengatakan operasi mata-mata dekat ditunjukkan ke China. Harian South Morning Pass melaporkan, frekuensi tinggi dari pengintaian seperti itu membahayakan keamanan kedaulatan Cina dan meningkatkan ketegangan regional yang pasti akan memicu tantangan tegas dari Cina dan tidak diragukan lagi meningkatkan resiko tembakan. Tambahnya, analis militer itu berbicara di forum Siangshan ke-10, sebuah konferensi militer tahunan Cina yang diadakan hampir minggu ini. Awal Juli, sebuah lembaga tintang mengklaim Amerika Serikat menyurupi Laut Cina Selatan yang disekitakan hampir setiap hari pada paruh pertama tahun berjalan. Data sistem identifikasi otomatis mengungkapkan, Amerika Serikat telah berturut-turut menggerakkan semua dari lima kapal pengintai lautnya ke perairan sensitif Laut Cina Selatan hampir setiap hari pada paruh pertama tahun 2021. Sebut sebuah Cina-Singga-Proving Initiative yang berbasis di Beijing dalam laporan dua tahunan. Pada bulan April, sebuah laporan LCSPI mengatakan pengintai yang dekat militer Amerika Serikat di Cina di Laut Cina Selatan telah melihat peningkatan tajam dan frekuensi intensitas dan relevan sejak 2009. Pengintai yang dekat militer Amerika Serikat sering menjadi salah satu dari tiga hambatan utama bagi hubungan militer Cina-Amerika Serikat menjadi semakin serius dan beresiko. Dalam dua dekade terakhir, tukas LCSPI. Saat ini, Amerika Serikat menerbangkan hingga 2000 sorti pesawat pengintai ke Laut Kuning, Timur dan Selatan Cina per tahun sebut laporan itu. Untuk diketahui, Laut Cina Selatan diklaim oleh Cina dan beberapa negara regional lainnya diikuti dengan berlanjutnya operasi Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Taiwan. Bagian dari laut yang disengkatakan telah membuat marah Beijing. Pernyataan Cina dilasarkan pada sembilan garis putus-putus, garis ungu pada peta resmi Cina yang menunjukkan klaim historis Beijing di Laut Cina Selatan. Cina menentang keras hubungan militer Amerika Serikat dan Taiwan. Cina menentang keras hubungan militer antara Amerika Serikat dengan Taiwan. Pernyataan itu keluar setelah Presiden Taiwan, Tsai Ing-Win, mengonfirmasi bahwa beberapa tentara Amerika Serikat datang ke negara itu. Cina yang otoriter menganggap Taiwan telah meningkatkan ketegangan dalam beberapa tahun terakhir. Dikutip dari CNN, Tsai mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN, ada sejumlah kecil pasukan Amerika Serikat di Taiwan untuk membantu pelatihan pada Kamis 28 Oktober 2021. Tsai menambahkan dia memiliki keyakinan bahwa militer Amerika Serikat akan mempertahankan Taiwan jika terjadi serangan dari Cina. Komentar tersebut memicu kemarahan dari Beijing. Kami dengan tegas menentang segala bentuk pertukaran resmi dan kontak militer antara Amerika Serikat dan Taiwan. Menentang campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri Cina dan upaya untuk memprovokasi dan menimbulkan masalah, kata jurubicara Kementerian Luar Negeri, Wang Wenbin. Komentar saya tersebut merupakan pertama kalinya seorang pemimpin Taiwan secara terbuka membuat pengakuan seperti itu. Sejak Don Neuson, Amerika Serikat terakhir pergi pada 1979 ketika Washington mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing. Perinsip utama Cina adalah fondasi politik hubungan Cina-Amerika Serikat tambah wang. Amerika Serikat seharusnya tidak merewehkan tekad kuat rakyat Cina untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial imbuhnya. Karena Tsai tidak menganggap Taiwan sebagai bagian dari Cina, maka Beijing memutuskan hubungan formal dan meningkatkan tekanan diplomatik ekonomi dan militer terhadap Taiwan. Amerika Serikat janji belah Taiwan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersumpah bahwa Amerika Serikat akan membelah Taiwan jika negara itu diserang oleh Cina. Namun tampaknya itu menyimpang dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang telah lama dipegang. Mengutip BBC pada acara balai kota CNN, seorang bertanya kepada Biden apakah dia bisa bersumpah untuk melindungi Taiwan dan apa yang akan dia lakukan untuk mengikuti perkembangan militer Cina. Biden menjawab, Dia menambahkan tidak perlu khawatir tentang apakah mereka mampu meningkatkan pertahanan karena Cina, Rusia, dan seluruh dunia tahu bahwa Amerika Serikat memiliki militer paling kuat dalam sejalan dunia. Dia kemudian ditanyai untuk kedua kalinya oleh penyiar CNN, Anderson Cooper, apakah Amerika Serikat akan datang ke pertahanan Taiwan jika terjadi serangan oleh Cina. Biden pun menjawab akan melakukan itu. Ya, kami memiliki komitmen untuk melakukan itu. Jawab Biden. Seorang jurubicara gedung putih kemudian muncul menolak komentar Biden mengatakan kepada media Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat tidak akan mengubah kebijakan lama. Amerika Serikat tidak mengumumkan perubahan apapun dalam kebijakan kami dan tidak ada perubahan dalam kebijakan kami, katanya. Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi. Pada bulan Agustus, Biden tampaknya menyarankan sikap yang sama terhadap Taiwan dalam sebuah wawancara dengan ABC News. Gedung putih juga mengatakan bahwa kebijakan Amerika Serikat di Taiwan tidak berubah. Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan tetapi menjual senjata ke Taiwan sebagai bagian dari Undang-Undang Hubungan Taiwan. Itu menyatakan bahwa Amerika Serikat harus menyediakan sarana untuk mempertahankan diri kepada Taiwan. Ia memiliki hubungan formal dengan Cina dan juga secara diplomatis dan juga secara diplomatis mengakui posisi Cina bahwa hanya ada satu pemerintah Cina. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!